Angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Cianjur selasa sore mengakibatkan 5 pohon besar tumbang dan menutup jalan raya Cianjur-Sukabumi. Pihak kepolisian pun terpaksa membuka tutup jalur untuk menghindari kendaraan tertimpa pohon saat dilakukan proses evakuasi batang pohon yang menghalangi jalan. Angin puting beliung pun menerjang atap pabrik dan tiang listrik di sepanjang jalan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kemacetan terjadi sepanjang 5 km lebih dari arah Cianjur menuju Sukabumi, begitu pun arah sebaliknya. Pihak kepolisian dibantu TNI dan BPBD ikut membersihkan batang pohon yang menutupi jalan. Selain itu pihak kepolisian pun membuka tutup jalur dari dua arah. Betul, jadi tadi sekitar jam 2 pada saat hujan besar di jalan raya Ciwalen, tepatnya dari perbatasan kompensi warung kondang sampai depan garasi bus beristan terjadi pohon tumbang. Pohon tumbang kurang lebih ada 6 pohon besar. Di samping pohon ada dua tiang listrik dan tiang telepon. Semuanya tumbang kemudian menutup jalan. Sementara itu para pengendara dihimbau agar lebih berhati-hati saat melintasi masuk ke wilayah Cianjur. Selain rawan longsor, Cianjur pun sering terjadi pohon tumbang.